Pemirsa penyidik Polda, Jawa Barat menjatuhalkan pemanggilan Robi Irawan, adik Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Pemanggilan Robi disambut baik oleh pihak keluarga yang akan mengantar Robi ke Polda, Jawa Barat. Pemanggilan Robi ini menambah daftar saksi yang diperiksa oleh polisi dari sebelumnya tiga saksi rekan Pegi, yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu. Polda, Jawa Barat kembali melakukan pemanggilan saksi dari keluarga Pegi Setiawan. Sodianya, Senin 3 Juni 2024 dijadualkan Robi Irawan, ia merupakan adik tersangka Pegi Setiawan, dipanggil penyidik sebagai saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun demikian, atas berbagai pertimbangan, pihak keluarga Pegi mengaku bersedia memenuhi panggilan untuk Robi Irawan pada hari Selasa 4 Juni 2024. Dari keterangan keluarga Pegi, hal tersebut juga telah disetujui pihak penyidik. Pertanyaan saya Robi. Kapan sampingnya? Sampingnya kemarin, malam, sekitar jam 6an lah. Kapan diperiksa? Pastinya hari ini, cuma karena ibu lagi kurang anak badan, jadi besok sekalian jenguk Pegi. Disetujui sama Bolda? Iya, setujui sama Pak Kanit. Rencananya siapa aja yang nemenin ibu besok? Rencananya ibu Yanti sama tim-timnya. Sama ibu juga? Iya, sama ibu. Harapannya, setelah ini rekan kerja, adik, dan lain sebagainya diperiksa, apa harapan Teteh sebagai adik dari Pegi? Iya, semoga Pegi cekat bebas, karena Pegi tidak bersalah. Pia keluarga sangat berharap agar Pegi Setiawan dapat segera dibebaskan lantaran didilai tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dari Cerebon, Jawa Barat, Jurnalis NTV, Saifal Odeh melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.